Papa saya dan saya Nah, kalau kami generasi kedua dan generasi ketiga Tidak seperti yang dilihat ya, gak selalu kita setuju pada semua hal Sering, sering pendapatnya berbeda Perbedaan pendapat selalu ada Tapi, terakhir ya, Papa saya kasih saya Wawainah untuk mengambil keputusan gitu loh Nah, saya dikasih, walaupun berbeda apa-apa Terakhir, Papa sering ngalah Nah, ini kasih saya ambil keputusan gitu ya Nah, sering saya tanya Papa, ini saya ambil keputusan Tapi, nanti kalau aku ketipu kayak gimana? Gak apa-apa, saya bilang Gak apa-apa Kalau ketipu, ya matanya nanti jadi terbuka Kalau udah terbuka, itu nanti otomatis naik kelas Ya kan? Jadi, jangan takut ketipu, katanya Nah, cuman ketipunya jangan banyak-banyak gitu loh Nah, jadi, kadang-kadang saya berpikir suatu hari Nanti anak saya kalau berbesar Mungkin saya akan membiarkan mereka ketipu gitu loh Walaupun kita tahu ini bakal ditipu Nah, tapi saya akan biarin mereka ditipu Kenapa? Biar mereka dapat pengalaman Pengalaman pahit itu Betul-betul akan membuka mata mereka Dan otomatis mereka Akan mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga Dan mereka akan lebih berhati-hati kemudian hari Nah, biasanya kalau orang yang tidak pernah ketipu Itu kewaspadaan mereka itu Tidak setinggi orang yang pernah ditipu Tidak setinggi orang yang pernah ditipu Tidak setinggi orang yang pernah ditipu Tidak setinggi orang yang pernah ditipu